Tahu gak sih mas, mobil ini bisa dinyalain dari luar kota lewat smartphone. Masa? Iya. Canggih ini. Canggih banget. Kalau promonya apa aja nih? Untuk promonya, angsuran mulai dari 4 juta selama 3 tahun, terus ada juga bunga 0% selama 3 tahun. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita. Car Store Indonesia, pusatnya Promobil Indonesia. Semoga bosku siasel dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Hyundai Serpong. Kita mau review mobil apa? Nah, kali ini kita mau review mobil semuanya yang ada di sini. Dari Land-Up Stargazer sampai dengan Ioniq 5. Dan denger-dengar, di sini lagi banyak diskonya dan banyak promonya. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Halo bosku, nah kali ini kita mau review mobil yang dua baris SUV compact dari Hyundai. Yaitu Hyundai kereta tipe prime. Tipe paling tinggi, tipe paling lengkap. 1500 cc penggerak roda depan. Apa aja sih kelebihan dari Hyundai kereta ini? Nah, dari tampak depan. Nih, grillnya keren banget ya. Hidden grill namanya ya. Dan juga, nih. Kalau dia mati, di sini tuh nggak kelihatan ada namanya DRL-nya. Tapi kalau nyala, keren banget. Jadi kayak hidden grill DRL namanya ya. Kemudian, untuk headlamp-nya dia udah LED juga. Dan di sini, kalau tipe prime ya. Di bawah itu ada list merahnya. Kemudian, di samping ya. Untuk band-nya, dia itu menggunakan velg racing. Dengan ring, two-tone color. Untuk ukurannya dia tuh ring 17. Dan juga di atasnya ada over fender pastinya ya. Menunjukkan bahwa mobil ini tuh SUV compact. Nah, di sebelah sini, dia ada namanya Pion. Pion udah protectable. Electric mirror. Dan juga ada lampu seng-nya juga. Kerennya lagi, canggihnya lagi. Di sini dia sudah ada namanya blind spot. Kemudian, ini kebetulan adalah tutun color ya. Dan juga, pasti ada sunroof-nya juga. Di atas sini juga ada namanya roof rail. Nah, di bagian belakang ada apa aja? Ya, kita cek bagian belakang. Let's go. Nah, bosku. Ini bagian belakang dari Yande kereta tipe prime ya. Apa aja sih kelebihannya? Nah, dari sini ya. Dia itu sudah ada sakpin antena. Kemudian, ada spoiler. Dan juga ada hackmon stop lamp. Fungsinya apa? Jika ada kendaraan besar di belakang kita. Besar atau truk. Dia tahu bahwa di depannya kita itu ada mobil. Di depannya truk itu ada mobil. Jadi, lebih safety lagi. Dan juga nih, di belakang sini ada namanya. Apa namanya? Jet holder mask. Fungsinya apa, Joe? Mencahkan embun. Oke. Nggak cuma bisa mencahkan hatimu aja. Tapi juga bisa mencahkan embun. Nah, di sini juga ada sensor. Parkir ada tiga titik. Dia lebih safety lagi ya. Kalau di tengah tangan biasanya ada yang listrik atau pohon. Bisa terdeteksi untuk mobil ini. Dan juga ada kamera mundur juga pastinya. Dan untuk tipe frame. Seperti yang di depan tadi ya. Di sini ada list merahnya. Itu adalah kiri dari Yandek kereta tipe frame. Kita langsung lanjut ke bagian pengembudi seperti apa ya. Yuk, let's go. Nah, bosku. Ini bagian pengembudi dari Yandek kereta tipe frame ya. Tipe paling tinggi. Tipe paling lengkap. Salah pertama. Di stiringnya dia itu udah lengkap banget ya. Udah dibalui dengan full ladder. Kemudian ada cruise control sebelah kanan. Stereo switch sebelah kiri. Ada pedal shift juga. Jadi untuk stiringnya dia itu bisa steel steering. Dan telescopic. Jadi tergantung kebutuhan bosku maunya seperti apa ya. Nah, di sini juga ada startup engine sebelah kanan. Kemudian untuk cekin udara touchscreen. Ada kiblat juga. Aras kiblat juga ada di sini ya. AC digital. Ada power outlet. Ada port USB. Ada wireless charging. Dan juga dia ada pendingin. Jok ya. Bagian pengembudi dan bagian samping sini ya. Dia bisa dingin. Ada pengaturan di sini. Dan juga ada namanya drive mode. Drive mode nya itu ada empat. Ada empat mode berkendara. Yaitu ada Eco, Normal, Smart, dan Sport. Kira-kira bosku itu tim mana? Kalau Joe, tim mana Joe? Tim Sport dong mas. Tim Sport. Kalau saya tetap Joe. Tim Eco. Yang irit-irit aja Joe. Ngapain sih kenceng-kenceng. Tuh. Gak apa-apa sih. Tapi Joe kalau mau sport. Itu kan tergantung saya raya gak sih? Iya bener. Nah disini juga ada traction juga. Untuk Apa namanya? Medan. Mau yang Pitchin atau apa nanti bisa. Disini juga ada Mode berkendara nya. Dan juga disini Electric marking brake. Jadi gak perlu gini-gini. Udah elektrik ya. Jadi dia tuh Tinggal giniin atau giniin. Ada atau hole juga. Gak perlu gini-gini lagi ya. Nah untuk joknya ini bosku ya. Bisa maju mundur. Bisa manual ya. Dan juga bagian belakang. Dia bisa kayak gini. Lagi mundur juga. Nah. Dan juga di tempat duduk Itu bisa naik turun. Kayak gitu ya. Jadi ada tiga ya. Untuk Pengaturannya ya. Nah disini juga ada Fitur Blue Link. Nah. Apa itu Blue Link? Apa Blue Link? Ini apa namanya Joe? Ada Blue Link nya. Ada Blue Link nya. Ada Blue Link nya. Oke nah Blue Link ini bosku setauku tuh bisa Mengoneksikan mobil Ke smartphone kita. Dan dia juga bisa nyalain mobil Itu dari jarak jauh. Contoh kita di Jakarta. Mobil dari Surabaya ya. Bisa nyalain. Ataupun sebaliknya. Dan juga bisa kita Mendeteksi mobil ada dimana. Ada GPS nya soalnya mobil ini. Dan juga Mobil ini tuh Canggih banget lah. Dan juga disini juga ada Namanya sunroof ya. Pastinya lah. Kereta siapa sih Gak tau kereta ada sunroof nya. Apa lagi ya Joe? Kita ke belakang aja juga ya. Let's go. Yuk kita ke belakang. Let's go. Nah ini bagian belakang Dari Yande kereta. Aja sih kelebihannya. Apa ya? Apa Joe? Nyaman mas. Nyaman. Oke nyaman. Aman apalagi. Lega. Tunggu cek ya. Tinggi saya 170 cm ya. Headroom. Legroom. Oke ya aman. Kemudian disini ada Ventilasi AC juga. Dan ada air purifier Sebelah sini. Ada port USB juga. Dan juga dia udah Bosi ini Joe. Coba Joe. Bosi bisa jodok. Bosi bosku. Nah ini juga Ada armrest nya juga. Untuk jog nya dia udah Full leather seat Depan belakang. Ada Asovic juga. Apa lagi Joe ya? Udah lengkap banget Mobil ini Joe ya? Lengkap banget mas. Lengkap banget nih bosku. Nah kira-kira Di bulan ini Harganya mulai dari berapa? Disko nya gede apa enggak? Ada promo apa aja? Kita langsung tanya Ke sales nya. Bener gak Joe? Bener. Kita langsung ke sales nya ya. Let's go. Let's go. Nah bosku. Kira-kira di bulan ini tuh Harganya kereta Mulai dari berapa? Disko nya besar apa enggak? Ada promo apa aja? Kita langsung tanya Ke sales nya Dengan kak siapa ini? Aku dengan kak Macia. Oke. Dengan kak Macia. Di mana kita kak Macia? Di Hyundai Serpong. Di Hyundai Serpong. Kak Macia Kalau untuk harganya kereta tuh Mulai dari berapa sih? Kalau untuk harganya kereta Mulai dari Rp319.300.000 Dan itu sudah dipotong Disko belum kak Macia? Belum. Disko nya lagi besar kak Macia? Besar banget mas Lutfi. Bangetnya berapa kak Macia? Pokoknya banget. Kalau pengen tahu Hubungin aku. Oke. Kak Macia Kalau untuk promonya Ada promo apa aja nih? Kita ada promo Bunga 0% Selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Iya. 0%? Iya. Panjang bener ya? Iya dong. Ada apa lagi? Ada cicilan mulai dari Rp4.000.000 Selama 3 tahun. Serius? Iya. DP nya berapa kira-kira nih? Kalau untuk DP nya Mulai dari 10%. 10% aja? Ada promo apalagi selain itu? Ada promo Instant Approval. Berarti cepet bisa Iya. Berapa hari? Satu hari. 1D Approval? Iya. Tinggal kirimin foto KTP aja. Sama foto gambar. Selvi. Selvi. Jadi kita selvi ya. Satu, dua, tiga. Udah bisa bawa mobil ini. Iya. Gitu doang? Iya. Emang boleh? Boleh. Sesimpel itu? Boleh dong. Kamu aja, kalau persyaratannya Apa aja kalau kredit? Untuk persyaratannya KTP Suami Istri Oke. Kakak NPWP Itu aja? Iya. Di sini simple-simple ya? Simple dong. Jadi bosku Kalau ada yang mudah Kenapa pilih yang susah Iya gak sih? Iya. Kak Maci ya Kalau untuk tes stress Bisa gak di sini? Bisa. Bisa ya? Bisa dimana aja mas? Dimana aja? Bisa samperin ke rumah? Bisa. Bayar apa gratis? Gratis. Gratis ya? Kalau gak gratis Namanya beli. Beli ya? Beli mobil ke Maci ya? Iya. Nah kalau mau beli nih Kak Maci ya Itu itu transfernya kemana? Ke PT Hyundai Mobil Indonesia Langsung ke kantor. Bukan ke kantor ya? Bukan ke rekening Kak Maci ya? Iya. Ataupun ke rekening saya Gak ada hubungan ya? Gak ada lah. Jadi semua transaksi transfer Ke PT Hyundai Mobil Indonesia Kalau aku mau tuker apa bisa gak nih? Bisa. Mobil apapun? Apapun. Merk apapun? Tahun berapapun bisa? Bisa. Harganya bagus gak? Bagus banget. Bagus banget ya? Kalau gak bagus Kita gak beli loh ini. Iya. Siap. Kalau untuk cover area penjual Bisa dimana aja? Kita untuk cover penjualan di area Jabodetabek Cerang bisa gak? Bisa. Karawang bisa gak? Pat ABFT bisa? Bisa. Kalau di luar itu bisa gak? Bisa hubungin aku aja. Oke siap. Kak Maci ya? Kenapa sih bosku tuh harus beli Yande ke Kak Maci ya? Karena kalau beli mobil Yande di aku Prosesnya cepat Mudah Transaksinya langsung di PT Hyundai Mobil Indonesia Jadi semua transaksinya ke PT? Iya. Jadi dimanapun tuh bisa ya? Bisa. SPK online bisa berarti ya? Bisa. Oke berarti terpercaya dan aman lah ya? Karena transaksinya tuh semuanya ke nomor rekening PT PT Hyundai Mobil Indonesia ya? Gak di yang lain ya sih? Gak nama perorangan Bagian nama saya gak ada hubungan bosku Nah Kak Maci ya aku mau review lagi dong Mobil yang rekomendasi dari Kak Maci ya Yang banyak promonya Bagus ini apa kira-kira? Ada mobil Santafi Santafi? Langsung ke sana ya? Iya boleh Yuk kita langsung ke Santafi Let's go Kak Maci ya? Ini dia mobilnya ya? Hyundai Santafi Iya SPKnya besar gak ini ngomong-ngomong? Besar banget Sama saya dari mana kira-kira? Bede yang Santafi Berarti angsarnya murah banget Murah banget Berapa? Mulai di 7 juta Serius? Aku langsung review abis ini ya Oke boleh Abis ini kita langsung review Hyundai Santafi Dengan Kak Maci ya Pokoknya bosku inget Yande itu the one and only Ingat ke Kak Maci ya Di Yande Serpon Kak Maci ya? Ini online berapa jam nomornya nih? 24 jam 24 jam non-stop berarti ya Non-stop Dan juga bisa di klik nomor di bawah Di deskripsi Tinggal klik langsung ke WA nya Kak Maci ya Kita juga Kak Maci ya ya Terima kasih bosku udah nonton Jangan lupa like, comment, share Jika bermanfaat dan subscribe ya Untuk mendukung kita Mereview mobil yang ada di seluruh Jatuh Gateranya Sampai jumpa Sampai jumpa